Kemudian saya sampaikan, saya tidak berpihak kepada Pak Prabowo. Hanya saya sampaikan bahwa Pak Prabowo itu kemarin itu di dalam tekanan yang sungguh luar biasa. Sehingga saat ini biarlah saya sebagai pengamat kecil-kecilan yang mengamati saja dulu dan belum. Dan kata-kata saya akan keluar dari kami kalau dilamar. Karena kalimat yang sebenarnya adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itulah organisasi yang bukan politik praktis untuk ke DPR maupun mendukung salah satu presiden-calon presiden. Kan Pak Gata bilang kalau sudah pendaftaran dan tidak akan ada berubah lagi kan akan menentukan sikap. Ya sikap saya kan saya tentukan sikap saya masih nonton kan boleh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gatot Nurmantio, Ketua Tim SES, Koma Amin Menang. Oleh Dr. Syahgana Nenggolang, Sabang sampai Merauke. Saya tidak bacakan yang bagian-bagian awalnya, karena masih bicara tentang hal yang lain. Tapi saya baca bagian keduanya, itu mengapa Gatot Nurmantio, tanda tanya. Gatot Nurmantio adalah sosok jenderal oposisi yang lima tahun belakangan ini mengemban isu perang global, yaitu anti-komunisme. Isu ini mengenal pada 50 juta lebih masyarakat Indonesia usia di atas 50 tahun. Secara strategis, isu ini diametral dengan Jokowi dan resimnya yang mengusung rehabilitasi sepihak pada korban garis miring pelaku G3P SPKI melalui Kepres 17 2022. Jumlah suara pendukung Gibran jika diasumsikan paralel dengan isu Kepres 17 2022 tersebut berjumlah sekitar 15 juta jiwa dan itu akan mendukung Prabowo Gibran. Sebaliknya, jika Gatot menjadi ketua tim SES Anis, sedikitnya jumlah yang sama akan mendukung Amin, sebuah jumlah korban kekejaman G30S dulu. Kedua, Gatot Nurmantio merupakan jenderal penuh dengan kedekatan luar biasa pada Islam. Guru ngaji Gatot dan Muhammad Iskandar, salah satunya adalah Kiai Haji Toyifur di Purworejo. Namun, Gatot yang gandrung berguru ke Kiai-Kiai dan Ulama mempunyai jaringan yang kuat dengan tokoh masyarakat. Sebagai orang Sulu asli, bukan Tegal, maupun mantan dan rem Bogor dan Panglima di Jawa Timur, Gatot memiliki pengetahuan bagaimana mengorganisir kekuatan di sana. Ketiga, Gatot dipersepsikan dekat dengan Tommy Winata. Tommy Winata kabarnya adalah salah satu dari sembilan naga yang paling disegani di Indonesia. Namun, bagi Gatot, Tommy adalah sosok nasionalis yang kerjanya hanya menjadi supporter seumur hidup bagi eksistensi tentara nasional. Gatot tidak pernah menjadi anak buah Tommy. Kepada saya, Gatot pernah mengatakan bahwa dia mengenal Tommy ketika Tommy masih naik sepeda motor dan antri untuk ketemu Jenderal Edri Sudrajan. Sekali lagi, Gatot bukan anak buah Tommy, bahkan Gatot mendukung ide negara di atas kekuatan dan kepentingan konglomerat. Sosok yang demikian kokoh pada Gatot, Norman Teo adalah pilihan utama bagi Amin jika mau menang. Hal ini pun saya ungkap di publik karena beberapa hari lalu saya membaca di media Gatot bersedia mundur dari kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, jika dilamar Amin sebagai tim SES. Tentu saja banyak kekhawatiran bahwa rezim akan memblokada Amin jika bergandingan dengan Gatot. Namun, sebagai ahli strategi saya meyakini Perang Segitiga Capres-Jawapres bukan era lalu lagi. Sejak pendaftaran Capres-Jawapres ke KPU, maka situasi berubah. Kekuatan rezim terbelah. Fokus semua adalah masing-masing memenangkan calonnya. Demikian pemikiran saya ini. Salam Perubahan dari Donald Toba. Ini gara-gara kayaknya nulisnya sambil berenang. Oke, tadi ada Pak Gatot seolah-olah kok ke Prabowo juga tadi yang katanya harusnya begitu-begitu yang punya partai dan lain sebagainya. Silakan Pak Gatot menjawab sebanyak-banyaknya. Oke. Saya tidak akan membantah apapun. Silakan Pak. Terima kasih, Bang Sangganda Nenggolan, atas tulisannya. Kemudian saya sampaikan, saya tidak berpihak kepada Pak Prabowo. Hanya saya sampaikan bahwa Pak Prabowo itu kemarin itu di dalam tekanan yang sungguh luar biasa. Karena Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengatakan masih ada satu lagi. Kalau 70 tahun itu diiakan, maka ada salah satu calon presiden. Itu kan ancaman. Maka deklarasi kemarin sore itu menunjukkan, eh Pak Ban ini loh, kurangkanmu. Udah jadi pasangan saya kan begitu. Nah, kemudian kalau tadi kan contoh-contoh partai saja. Gitu loh, contoh-contoh partai yang partai itu kan sebenarnya yang kajukan calon presiden ya dari kadang-kadang partai ya, ketua partai aja kan gitu loh. Kemudian untuk masalah geberpihakan bahwa yang menentukan pemenangan itu bukan bukan apa tim sukses ya. Yang pokok menentukan adalah sosok presiden dan wakil presiden tersebut. Makanya kan selama ini kan wakil presiden pun jadi jadi penentu juga. Begitu loh. Jadi saat ini saya ulangi, saat ini saya belum menentukan saya ada di mana. Oke. Bang Anies sahabat saya sama-sama waktu di kabinet kan gitu. Kemudian Pak Prabowo senior saya teman diskusi saya kayak gitu. Kemudian Pak Gajar kebendur kampung saya kan gitu, saya di Solo kayak gitu. Ya. Dan sahabat saya juga dekat sama selama beliau. Sehingga saat ini biarlah saya sebagai pengamat kecil-kecilan yang mengamati saja dulu dan belum dan kata-kata saya akan keluar dari kami kalau dilamar kalimat yang sebenarnya adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itulah organisasi yang bukan politik praktis untuk ke DPR maupun mendukung salah satu presiden-calon presiden. Anggota kami yang mendukung salah satu calon presiden silakan. Tetapi yang dalam struktur presidium maupun eksekutif komite ya harus mundurkan diri. Contohnya saya kalau saya akan mendukung salah satu calon sebagai tim maka saya harus mundurkan diri sebagai presidium. Itu yang sebenarnya seperti itu. Jadi begitu Mbak Raffi jadi dalam kursi seperti ini saya mengamati dulu saja Mbak Raffi. Oke tapi saya mau sudutkan diri juga Pak Gaton. Sudutkan saja. Dulu Pak Gaton bilang kalau sudah jelas ya kan pendaftaran ini sudah jelas kan Pak Gaton bilang kalau sudah pendaftaran dan tidak akan ada berubah lagi kan akan menentukan sikap. Ya sikap saya kan saya tentukan sikap saya masih nonton kan boleh. ya oke. Jadi ada lagi sudutkan silahkan lagi. Sikapnya masih nonton. gitu loh. Sobat Raffi sikapnya masih nonton. Masih berada di luar pagar. Tapi pagar mana Pak yang terdekat? Yang terdekat mudah-mudahan pagar perubahan mudah-mudahan ya kan. Oke. Yang bilang bubar mohon maaf amin dah daftar ya. Tapi Pak Gaton sebenarnya oke kalau Ganjar sudah pasti daftar ya kan. Karena waktu itu sama-sama mega 128 kursi dia tentu. Prabowo ya tinggal nganding satu partai yang ingin daftar. Tiba-tiba yang Saga ini kan Amin kan Anis kan hampir nangis tuh di Nasdem ketika dia sebelum datang ke KPU itu setelah sebelum ke KPU dia ke Nasdem ngomong dan disitu dia kemudian mengungkapkan isi hatinya yang luar biasa dan dia menangis pada waktu itu bagaimana susahnya hanya untuk mendaftar saja dan akhirnya mendaftar komentar Pak Gaton iya namanya mau jadi presiden begitu nggak susah ringan lah kan gitu jadi presiden loh kan gitu jadi jutuh rintangan-rintangan itu menjadi indah kan gitu kan gitu rintangan-rintangan jadi udah itu cobaan memang harus dilalui gitu kan gitu dan saya mikir wah ini setegar juga menghadapi itu pada saat dia menangis bukan menangis karena sedih menangis karena bersyukur kan itu sebenarnya karena terharu terharu aja oke ada lagi ada lagi nih silahkan orang mengatakan sebenarnya gini kalau kita bergaul dengan tim Amin ya dia selalu mengatakan mereka yakin kok menang dan mereka buktikan ketika membuat acara yang tanpa mobilisasi tanpa bayar ya tapi mereka bisa menghadirkan masa yang begitu luar biasa di Makassar di Sidoarjo kemarin di KPU bahkan ini mohon maaf tuh Ganjar Mahfud aja numpang ya kan nah dan itu adalah masa organik yang genuine dari bawah kita lihat tuh partisipasi itu kayak Jokowi 2014 tapi orang mengatakan ini kan kecurangan ini akan akan menentukan segalanya termasuk Pak Gatot bilang nanti ujungnya DMK nanti kan gitu ada dua hal komentar Pak Gatot soal begini dan kemudian bagaimana menentukan agar pemilu ini berjalan secara baik ya sukses ya tidak ada kecurangan termasuk bagaimana menjamin netralitas netralitas TNI Polri dan BIN karena tiga institusi itulah yang disebut dalam perkara pilpres yang lalu di mahkamah konstitusi silahkan Pak Gatot ya baik jadi ini yang menjadi menjadi berat menjadi berat karena melihat dari moralitas ya ketua mahkamah konstitusi dengan memutuskan kemarin ini dari berbagai aspek sudah di bahkan dua hakim mengatakan kan ya kemudian yang saya katakan tadi bahwa mengapa ketua mahkamah konstitusi ya mengapa ketua mahkamah konstitusi sampai menyampaikan seperti itu ya masih ada satu lagi kan gitu ya yaitu amang batas maksimum untuk 70 tahun ya kenapa harus menyampaikan seperti itu dia mahkamah konstitusi loh ya apakah itu bukan diartikan sebagai ancaman kepada Pak Prabowo kalau kamu gak gandeng polakan saya bisa jadi alhamdulillah sekarang sudah diketokkan ya sudah diketok ya itu jadi peran mahkamah konstitusi itu harus diselesaikan sebelum sebelum ini berlanjut ya entah dibubarkan entah hakim yang menundurkan diri atau apa oke karena kalau itu masih ada mereka tidak mungkin tidak mungkin menjadi pengadil yang adil ya dari sekarang ya keputusannya bersikap final alasan hukum banyak aja alasan hukum yang seperti ini jelas kelihatan kan hmm perasa dari 40 tahun ditambah pengalaman apa sih ketuk mahkamah konstitusi kan mengkumpulkan mengatakan hanya mengatakan iya atau tidak saja kan gak bisa menambahkan gitu dan itu sudah mengatakan resteketania adalah DPR tapi dia rubah semangat-mangatnya kan padahal di ujung nanti apakah gak gak diubah seperti itu ya kan mau kelompoknya Pak Prabowo sama Gibran kalah protes kemahamah konstitusi bisa dimenangkan ya ini ini menurut anggisnya saya bukan lulu ya menurut anggisnya saya dengan pengalaman yang tadi ini kan gitu itu yang kedua yang kedua harus masing-masing tim bergabung untuk ada tim pengawas oke tim pengawas yang di legalisir untuk bisa memotret hasil di papan walaupun di lembar C-nya itu ya dan itu dikirimkan formuler C formuler C-nya itu itu dikirimkan formuler C-1 ya kalau perlu gabungan membuat semacam website website jadi ada petugas ini ya dilaporkan ke server nanti diprogram sehingga ketika Bung Raffi berasal dari mana Bung? Sumatera? Selatan Palimbang saya ketik lagi Palimbang ketik lagi 3 hilir 3 hilir ketik lagi lorong bugis nomor 49 RT berapa ya? RT 6 TPS ya dong TPS berapa? oh kalau saya TPS-nya kan TPS ini pak lu kan disananya nanti kira-kira TPS 26 begitu jam 10 siang cuma gambarnya fotonya saja tapi begitu sudah jam penutupan sudah ada angka itu nah kemudian dicek kelurahan siapa yang menang sudah ada dicek kecamatan sudah ada keupatan sudah ada keupatan sudah ada keupatan sudah ada dan pusat sudah ada dan itu siapamu bisa buka website itu kalau tidak Raffi saya bikin recordnya banyak-banyak kan saya atur ujung-ujungnya beda-beda tipis saja semua sudah ketok selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati